Hai, aku Elfa. Aku salah satu mahasiswi Universitas Terbuka, Bandung. Jujur, aku orang yang sedikit tertutup, tidak mandiri dalam hal belajar. Tapi, di sini aku belajar banyak hal tentang mandiri. Belajar apa itu bersosialisasi, saling terbuka dalam hal belajar, berdiskusi dengan mahasiswa-mahasiswa lainnya, administrasi bisnis adalah jurusanku. Sekarang, aku berada di semester lima, dan aku bangga mengambil jurusan itu. Universitas Terbuka adalah tempat aku untuk mengawali keberhasilan. Dan, dari sinilah ceritaku dimulai. Terima kasih telah menonton! Universitas Terbuka adalah universitas negeri ke-45 di Indonesia. Universitas Terbuka memiliki motor yaitu membuka akses pendidikan tinggi untuk semuanya, yang didirikan pada tahun 1984. Universitas Terbuka juga mempermudah kita untuk belajar dengan cara tutorial online, sehingga bisa kita akses kapan saja dan dimana saja. Di sini juga biayanya sangat terjangkau, karena universitas ini terbuka, sehingga tidak ada batasan usia, terbuka untuk kalangan muda dan tua. Di universitas Terbuka tidak memandang kondisi mahasiswa. Sistem belajar yang terbuka dan jarak jauh membantu kita siapapun untuk mencapai tujuan, karena tidak ada batasan waktu penyelesaian study, dan tidak memperlakukan drop-off. Di utama ini memiliki 4 fakultas dan 1 program pasca sarjana. Lebih dari 3 program study meliputi program magister, program sarjana, program biploma, dan program bersertifikasi. Di universitas Terbuka ini memiliki 2 layanan, yaitu layanan akademik dan layanan administrasi. 2 layanan tutor, tutorial tetap buka dan tutorial jarak jauh, melalui radio, televisi, dan internet. Universitas Terbuka memiliki kantor regional sebanyak 40. UPBJJUT tersebar di 34 provinsi di seluruh Indonesia.